Terima kasih, Mbak Karin, sudah bisa join ya. Iya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, di White Paper ini memang kita sengaja meminta Mas Inu untuk ngasih kata pengantar. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa baca kata pengantar, bagus banget. Ngasih insight yang lebih dalam tentang apa yang terjadi sekarang. Untuk itu, nanti sebelum kita diskusi, sebelum saya diskusi nanti sama Mas Inu, sama Mbak Karin, saya akan ada presentasi, itu ekstraksi dari White Paper yang tadi saya bicarakan. Tapi sebelumnya saya minta Mas Inu untuk ngasih semacam opening notes. Mungkin akan, mungkin gini, kadang-kadang perspektif dari jurnalis, dari editorial itu ngasih kita banyak insight tentang realitas yang ada di lapangan. Orang marketing kan suka, kadang-kadang suka bias ya. Orang marketing itu suka bias Mas Inu. Karena bias kreatif, bias subjektifitas gitu ya. Cuman kalau pengalaman saya bekerja dengan side by side dengan para jurnalis itu ngasih fakta yang sangat kuat dan mungkin Mas Inu nanti bisa ceritakan juga di, apa namanya, di notes-nya yang di opening notes-nya maupun di diskusinya. Silahkan Mas Inu. Baik, Gemi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Gemi, Karin, semua. Ya. Begini, saya akan mulai dari dua fakta yang nggak kita bisa tolak dua hari berturut-turut. Tanggal 21 April adalah hari Kartini. Hari Kartini adalah hari peringatan kita, ya sosok Kartini memang yang kita ingat ya. Tetapi sebenarnya perempuan yang kita sedang peringati. Lalu hari berikutnya, tanggal 22, kita merayakan Earth Day atau hari bumi lah. Sama, bumi juga kalau dalam gender kata itu, dia itu perempuan juga. Dan tidak kebetulan juga bahwa hari ini kita membahas soal hasil riset dari KG Media yang sebenarnya kalau mau diperas itu hasil risetnya, kita akan ngomong soal perempuan dalam hal ini adalah peran-peran ibu sebenarnya. Kenapa peran-peran ibu? Ini nanti akan dijelaskan secara lebih clear, secara lebih rinci, by data dan by wawancara di lapangan dengan teman-teman atau narasumber kami di lapangan. Itu akan tergambarkan lebih clear. Kenapa kok ibu dan kenapa kok perempuan? Begini. Pas awal tahun ini, kita menghadapi sebuah situasi yang penuh harapan. Karena orang melihat tahun baru, melihat sebuah dekade baru dari milenium ini, 2020, itu dengan banyak harapan. Tetapi secara faktual itu terjadi peristiwa yang waktu itu orang masih belum aware soal ditemukannya virus corona yang kemudian di akhir Januari dikenali sebagai COVID-19. Di Januari, hampir semua masyarakat masih belum yakin bahwa itu terjadi atau belum yakin bahwa itu akan menyebar. Ah, itu hanya di Wuhan, hanya di China dan tidak di tempat lain. Tetapi, karena perkembangan yang begitu cepat penularannya diperkuat dengan peran media serta hadirnya warga sebagai pembagi informasi, apa yang terjadi di Wuhan, apa yang terjadi di daerah-daerah yang tadinya agak terasa jauh, itu kayak hadir di depan rumah kita. Bahkan tidak di depan rumah kita, mungkin di kamar tidur kita. Karena kita selalu tiap hari membawa gadget ini ke kamar tidur kita. Nah, jadi semua hal akhirnya kita bawa. Realita pertama yang kita hadapi adalah ada keserentakan soal informasi. Informasi ya, itu bisa benar. Ada keserentakan soal informasi dan sifatnya global. Itu pertama. Dan keserentakan informasi yang sifatnya serentak dan global itu ada dalam ketidakpastian. Itu poin pertama. Ini yang kemudian membuat perubahan begitu banyak dan kemudian dalam riset yang dilakukan oleh teman-teman strateg dan KG, riset ini ditemukan fakta penguat hal itu. Jadi ketidakpastian global ini menyebar secara serentak. Ketidakpastian itu bahkan menyentuh pada ketidakpastian eksistensial. Eksistensial itu artinya ketidakpastian ada atau tidaknya kita. Hidup atau matinya kita itu eksistensial. Sampai pada titik itu. Kita sendiri enggak yakin apakah kita akan terkena virus, apakah kalau kita terkena virus COVID-19 ini kita akan selamat, atau kita akan binasa seperti 3 atau kalau di Indonesia sampai 10 persen itu binasa atau meninggal. Ketidakpastian eksistensial ini kemudian diperparah atau mungkin kita bisa melihat positif dan negatif sekaligus. ketidakpastian eksistensial ini di era hari-hari ini itu diluaskan atau dibuat menjadi sangat serentak oleh media. Ketika saya ngomong soal media, saya akan berbicara sekaligus soal media sosial. Karena dalam 10 tahun terakhir kita enggak bisa mengabaikan ini. Media sosial. Media sosial kita pahami sebagai pistoy yang bermata dua. Dia memberikan informasi betul, faktual dari warga, langsung, serentak, dan bisa disebarkan. Tetapi pada saat bersamaan, kita akan mendapati bahwa kerap kali informasi yang disebarkan itu keliru. Atau selain informasi, bilah kedua dari pistoy itu adalah misinformasi. Ini yang memberi perspektif yang agak kemudian menjadikan ketakutan atau ketidakpastian global ini menjadi sangat cepat menyebar dan hadir di ruang-ruang tidur kita bahkan atau ruang keluarga kita karena sosial media yang ada di kita. Sebulan kemudian kita dalam situasi tidak pasti, panik, takut, khawatir, reaktif, bahkan overreaktif. Masyarakat ternyata dari temuan kita juga didapatkan dan ini juga terkonfirmasi dari tulisan-tulisan yang ada di kompasi. Masyarakat belajar ternyata. Tidak serta-merta menerima, mengambil, mengkonsumsi, apalagi membagikan informasi yang mereka dapat dari sosial media. Karena mereka sadar bahwa media sosial sebagai media itu layaknya pisau yang bermata dua. Dia informasi segala lebih misinformasi. Ada kadang benar, ada kadang dan lebih sering adalah tidak benar atau misinformasi. Ketika keluarga belajar atau ketika masyarakat itu kemudian belajar melihat situasi yang tidak pasti, orang berpegang pada hal-hal yang mereka bisa percaya. Atau mereka bisa lebih tidak menemukan ketidakpastian ketika memegang itu. Nah, peran-peran ini di mana orang bisa mendapatkan sedikit kepastian atau kebenaran di tengah situasi yang tidak pasti, ini menjadi rujukan orang. Ini terkonfirmasi juga di kompas.com. Saya menjadi pemeriksa di kompas.com. Ini tahun kelima saya. Dan saya melihat dalam sebulan terakhir, itu tren keterbacaan berita-berita di kompas.com jauh lebih tinggi. Juga untuk informasi-informasi yang tadinya tidak cukup diambil peduli oleh publik. Misalnya tentang kesehatan, tentang sains, dan tentang hal-hal update terkait dengan COVID-19. Ini selalu, ini trennya terus. Kami merefleksikan, dan saya merefleksikan, oh publik butuh informasi yang mereka bisa percaya. Dan saya bersyukur juga, hal-hal, kompas.com menjadi rujukan orang untuk mendapatkan informasi yang mereka bisa percaya. Itu ketidakpastian membuat orang ingin mencari kepastian. Mencari kebenaran, dan kebenaran meskipun sedikit, itu bisa menjadikan pegangan. Artinya gini, kalau ditanya, apa sebenarnya yang dibutuhkan publik di tengah ketidakpastian, bahkan ketidakpastian eksistensial ini? Yang dibutuhkan dari pengalaman saya adalah, hal-hal yang bisa meredakan ketidakpastian. Apa itu? Kalau saya definisikan secara agak dingin, itu adalah soal kebenaran dan soal kepastian. Tapi dalam konteks kita, atau dalam konteks brand apa? Itu terlalu tinggi, atau terlalu awang-awang ya. Lebih sederhana gini, hal-hal yang bisa meredakan ketidakpastian. Hiburan itu bisa meredakan ketidakpastian. Perasaan nyaman, perasaan gembira, itu bisa meredakan ketidakpastian. Apa yang bisa kita bagikan supaya orang bisa gembira, apa yang bisa kita bagikan supaya orang bisa terhibur, itu bisa mesej yang bisa kita kirim kepada orang-orang dalam situasi yang tidak pastinya. Ini gambaran yang bisa kita berikan kepada publik di tengah situasi ini. Poin berikutnya, poin yang paling inti sebenarnya, ketika Presiden Jokowi Dodo meminta supaya kita belajar dari rumah. Sama kayak saya, dan sama kayak tim saya. Tim saya pun berapa kali bilang, Bu, jangan dibatalin loh, Bu. Entah kalau ini dibatalin, nanti ini gimana? Kalau ini dibatalin, nanti ini gimana? Benar? Sama nggak? Kira-kira komen-komen ya? Nah, belom lagi, aduh nggak enak. Ini dibatalin, kita udah ngomong, kita mau bikin acara, kita udah bikin komitmen gitu, dengan berbagai partner. Tapi ini realitinya ini, ini makin lama makin apa ya, bahwa ini tuh crisis mode gitu loh. Jadi kita juga harus sadar dan kita harus terima kenyataannya bahwa rencana kita yang kemarin itu belum tentu masih relevan di saat ini. Yuk, kita buka rencana kita, kita pilih lagi dan segera ganti gaya gitu loh. Nah, ganti gayanya inilah, dimana insight-insat dari kompas menurut saya sangat membantu, menapa pikiran kita, menapa emosi kita, karena kadang-kadang kalau idenya dari kita tuh kita, wah kayaknya sayang kalau batalin gitu kan. Tapi sekarang saatnya kita kembali objektif, apalagi kalau budgetnya dikat, benar nggak? Kita harus benar-benar prioritas, yang mana yang penting, mana yang kita harus batal, karena udah nggak make sense lagi, mana yang sebenarnya masih make sense, tapi kita harus tunda, karena kita ada physical distancing. Nah, disinilah menurut saya berbagai company tergantung dari culture kita bekerja masing-masing, ini key untuk survival menurut saya. Company yang lebih fleksibel, yang lebih agile, yang cepat bisa membaca trend, ambil keputusan dengan cepat, dan apa ya, memotivasi karyawannya untuk bisa inovasi, mencoba sesuatu yang baru, dan tidak takut salah, dan tidak takut gagal. Itu sih sebenarnya yang saat ini sangat dibutuhkan, gitu. Jadi saya juga ingin ajak nih teman-teman brand juga sama-sama, kita mesti ganti gaya memang ini. Nah, kadang-kadang sebagian mungkin lebih siap untuk ganti gaya, dengan cepat bisa mengubah plan marketingnya, program-program yang dibuat, tapi sebagian mungkin belum siap, karena produknya ya memang seperti itu, gitu. Distribution channel-nya mungkin memang adanya cuma offline, belum siap ke online, gitu kan. Kalau nggak ada touch point, gimana cara jualannya? Kalau jualannya berkurang, nanti budget marketing, budget kita lagi yang dikat. Gitu ya, biasanya ya ceritanya, story of our life, gitu, sebagai marketer, gitu ya. Nah, tapi mungkin disinilah kesempatan buat kita sebagai marketer untuk juga membalikan ini, gitu. Role kita juga sebagai change agent di company. Kita juga harus kasih kesemangat, gitu, ke tim lainnya, bahwa di saat-saat krisis seperti ini, nggak semua itu negatif. Tadi Mas Gemi juga udah sampaikan, ada cara-cara juga positif. Kayak tadi, ibu-ibu, itu kan mungkin satu segmen yang belum semua brand, itu fokus sebelumnya. Nah, mungkin disinilah kesempatan bagi kita untuk kita pelajari lagi customer profile kita. Nah, selama ini customer-nya kita tuh siapa? Siapa sih yang sebetulnya dulu itu belum kita jadikan target utama, tapi karena ada situasi seperti ini, mereka lah yang muncul-muncul menjadi segmen-segmen baru. Kalau tadi menjadi contoh ibu-ibu untuk banyak industri ya, sampai apa tadi teknologi ya, aplikasi, ruang guru, yang masak sih udah pasti ya. Itu aja ibu-ibu yang sekarang jadi target market utama. Nah, bagaimana dengan target market brand kita? Nah, terus tadi yang menarik juga, waktu Mas Gemi sharing bahwa banyak brand itu avoid being associated with COVID. Nah, disini saya pingin komen. Sebenarnya brand kita itu sebenarnya personality-nya apa sih? Gitu ya. Apa yang kita ingin brand kita itu, apa ya, apa, what do we want to be remembered with our brand? Kalau brand saya, yang paling terpenting itu harus terpercaya. Jadi, di saat-saat seperti ini, mungkin di mana brand lain berpikir, aduh, kalau dihubung-hubungin dengan COVID, nanti malah pemberitaannya nanti negatif, nanti reputasinya menurun, dan sebagainya. Kalau di Alliance, kita melihat kebalikannya, di mana orang merasa powerless, nggak punya power, harus di rumah, nggak ada freedom, bingung cari informasi, kemana kita merasa kita harus memberikan power ini kembali kepada target market kita, kepada ibu-ibu, kepada semua audience, kepada para agen dan distributor kita, dan kita luncurkan suatu campaign yang kita sebut punya power. Supaya semua merasa bahwa walaupun di rumah aja, walaupun nggak bisa kemana-mana, walaupun cuma rebahan doang, tapi tetap gitu, punya kontrol gitu. Karena banyak rencana harus berubah. Untuk yang berhubungan dengan divi saya di asuransi, itu sebetulnya personal finances itu sangat berubah. Nah, income, tadi Mas Geni bilang PHK ya, itu udah drastis banget gitu. Tapi sebenarnya income aja banyak yang turun. Karena banyak pekerja freelance ya, Mas Geni, banyak pekerja freelance itu yang income-nya turun. Bukan PHK, tapi pemasukan secara keluarga yang mungkin awalnya double income, belum tentu income-nya sama seperti masa sebelum COVID gitu ya. Nah, jadi rencana-rencana dulu, mungkin holiday setahun dua kali, tiga kali, ya ini mungkin harus diganti semua gitu. Rencana mungkin mau beli mobil baru, mungkin harus berubah. Banyak perubahan-perubahan dalam rencana keluarga. Dan dari sisi asuransi sendiri, banyak pertanyaan yang masuk sehubungan dengan asuransi kesehatan. COVID itu di-cover nggak sih? Karena sekarang yang membuat orang jadi khawatir bukan hanya kesehatan dirinya, lebih khawatir lagi biayanya. Kalau sampai kena gitu kan, gimana caranya, berapa biayanya, ditanggung nggak, dan sebagainya. Jadi disinilah kalau untuk alliance ya, sebagai contoh, itu adalah disinilah kita segera, secepat mungkin, mengumumkan bahwa alliance, semua produk kita meng-cover COVID, supaya masyarakat kita tenang, supaya agen-agen kita semua tenang gitu ya, bahwa ini di-cover, nomor satu. Yang kedua, kita ingin memberikan lebih lagi. Jadi kita malah sengaja memberikan additional benefit yang sebelum COVID itu nggak ada, sekarang malah kita berikan. Jadi untuk asuransi jiwa, kalau yang meninggal karena COVID di periode ini, itu kita berikan uang pertanggungan 50% ekstra. Dan itu tanpa biaya ke nasabah. Kenapa? Karena kita juga ingin turut bersimpati kepada keluarga dari pasien COVID, dari korban COVID. Itu contoh-contoh sih dari sisi brand, di mana kita berusaha menjadi, tadi apa istilahnya pengantar kebaikan ya, gitu ya. Nah malah untuk masyarakat lebih luasnya lagi, saat ini, dalam minggu ini, kita berikan free COVID rapid test di Kemayoran dan juga di Cilandak. Tujuannya juga bukan hanya bagi yang mampu, yang bisa memiliki akses, tapi bagaimana dengan pekerja harian yang tadi Mas Gemi bilang, harus tetap keluar rumah karena untuk mencari nafkah. Nah itu juga satu target segmen yang besar, mungkin belum mendapat banyak perhatian, tapi butuh banyak bantuan. Jadi free COVID rapid test ini juga kita berikan khusus untuk segmen itu. Mungkin itu sebagian awal dari diskusi kita ya. Oke. Thank you, Mbak Karin. Thank you banget komen-komennya untuk temuan-temuan riset KG Media tadi. Saya bisa langsung tanya kali ya ke Mbak Karin tadi, karena tadi udah sebutin juga contoh-contoh apa aja yang sudah dilakukan, dan alias dan sebagainya mungkin. Karena ini kita, karena tadi dibilang kita harus sharing hal-hal praktikal, saya juga pertanyaan praktikal sih. Pertanyaan pertama sebenarnya, ini juga tadi kayaknya ada yang nanya di Q&A, di saat seperti ini, apakah effort marketing kita masih bisa dilakukan untuk tujuan jualan atau tidak? Jadi, kan sekarang tadi dibilang kita harus lebih empathy, kita harus lebih bisa jadi social trigger, tapi target kan tetap ada. Nah, apakah kalau kasusnya di alias, jualan itu direm nggak sih? Atau tetap jualan, tapi dengan tweak yang berbeda. Oke. Kalau buat saya, jualan itu tidak pernah direm. Karena demand itu selalu ada, Indonesia itu malah under-insured, gitu kan, baru hanya sekitar 5% populasi punya asuransi, jadi yang namanya edukasi, awareness terhadap protection, dan insurance, financial literacy, itu nggak pernah kita slow down, kita gaspol terus-menerus, gitu kan. Nah, sekarang dari sisi message dan komunikasi yang kita berikan ke publik, itu seperti apa? Ini yang kita harus lebih berhati-hati. Yang pertama, kita harus memberikan message, untuk brand yang dari sisi alliance, itu adalah bahwa kita itu tenang, kita meng-cover COVID, kita memberi ketenangan. Karena faktor trust itu sangat penting, terutama terhadap brand, gitu ya. Jadi nomor satu itu. Yang kedua adalah, apa hubungannya dengan produk-produk, dengan layanan-layanan yang kita berikan, gitu kan. Nah, disitulah kita harus adjust plan kita, seperti tadi, yang saya sampaikan poin-poin di awal. Plan yang awal mungkin kita buat di akhir tahun lalu, kita harus bongkar lagi, kita lihat mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Sebagai contoh di alliance ya, contohnya aja yang real, yang benar-benar kita sedang lakukan saat ini. Kita selalu ada satu agenda kita, mempromosikan layanan-layanan digital. Nah, terus terang, waktu kita membuat layanan-layanan digital, kira-kira dari setahun, dua tahun yang lalu, kita berpikir bahwa, ya, masyarakat Indonesia pasti lebih senang ketemu agendanya, untuk dapat pelayanan. Gitu kan, daripada self-service sendiri, masuk ke customer portal. Itu dulu di pikiran saya, jujur, dulu seperti itu. Tapi sekarang dengan PSBB, ini bukan pilihan lagi. Layanan digital yang kita sudah pernah buat ini, jadi satu-satunya, gitu kan, touch point, di mana customer bisa mengakses polisnya, bertanya, mengubah polisnya, dan sebagainya, gitu. Karena kita harus menutup customer services kami di semua kota, gitu kan. Nah, jadi, disinilah bentuk promosi yang kita lakukan, harus sedikit beralih, menjadi sesuatu yang make sense, yang memang dibutuhkan oleh customer kita saat ini. Nah, customer kita juga mungkin galau. Waduh, kalau saya mau nanya, gimana caranya ya? Buka apa nih lah ya kantornya? Mungkin seperti itu ya, simpelnya, gitu kan. Nah, jadi apapun brand kita, apapun industrinya, kita harus terus bisa berkomunikasi dengan customer-customer kita, bagaimana cara mengkotek kita dalam situasi PSBB seperti ini, bagaimana mereka bisa mengakses layanan, dan seterusnya. Jadi, lebih reachable ya? Iya, betul. Itu penting banget. Nah, itu kalau saya pertanyaan berikutnya ke Mas Inu sebenarnya. Mas Inu sebagai pengamat, Mas Inu mungkin mute-nya dimatihin dulu. Di unmute dulu. Tadi kan brand ya, brand di sini tetap harus jualan, tapi tetap juga harus berempati terhadap keadaan. Nah, menurut Mas Inu, kan gini, kalau kita jualan terlalu keras di saat-saat terlihatin seperti ini, bisa jadi backfire ya. Tapi kalau misalnya kita pun enggak beraktifitas, bisnis enggak jalan. Nah, ada gini, pertanyaannya kalau buat Mas Inu, gimana sih caranya agar kita tidak terpleset di saat-saat seperti ini, jangan sampai dianggap kita riding on bad situation gitu. Jangan sampai brand itu dilihat, oh, lu mau manfaatkan kayak gini deh, kayak harga masker deh. Di e-commerce-e-commerce harga masker naik gitu kan, sanitizer naik kan, itu tidak etis. Tapi kan itu, ya itu kan marketplace lah, ya ya sudah lah. Tapi kan untuk brand, mesin lebih bisa mengontrol. Nah, gimana caranya, apa sih yang mungkin ada tips-tipsnya dari, 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 dari jurnal, dari tim jurnalis, dari sudut pandang jurnalisme, gimana, apa sih komunikasi seperti apa yang, 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 yang brand bisa lakukan menghindari agar tidak menjadi backfire, tidak dianggap menggunakan situasi buruk di saat ini? Agak susah memang jawabannya, karena ini, kalau saya balik ke filsafat lagi, nanti pernah ketawa lagi. Kita sebenarnya punya nurani untuk mengukur, sejauh mana kita ini riding the wave, atau memanfaatkan situasi demi keuntungan belaka, atau memang kita, ya sewajarnya saja untuk merespon ini, ya karena memang, ada hal yang harus kita hidupi misalnya. Orang akan melihat kok, bahwa kita menggunakan power kita, atau brand kita, atau produk yang kita jual, untuk mencari keuntungan pribadi, atau sekaligus bermanfaat. Saya selalu percaya dengan brand yang punya skema sustainable yang kuat. Brand-brand yang sustain, itu punya tiga komponen yang harus dia, dia harus program. Pertama adalah dia, impact ke society-nya clear. impact itu bisa, ya dia memberi produk yang bermanfaat, dan manfaatnya itu tidak harus dibayar dengan harga yang tinggi sekali. Ya orang menghargai bahwa itu ada kemanfaatan, ada nilainya. Yang kedua, brand itu memang harus untung, punya profit dari penjualannya. Itu faktor kedua yang dia membuat dia sustain. terutama impact atau bermanfaat buat society. Yang kedua, bermanfaat buat dirinya sendiri. Kalau dia nggak punya manfaat untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa hidup dirinya sendiri. Yang ketiga, ini agak lebih tinggi, atau lebih luas, atau lebih panjang, atau environment impact-nya juga clear. Apakah dia merusak lingkungan, merusak alam? Merusak lingkungan itu kan jauh, merusak alam itu juga jauh. Merusak hal-hal yang ada di sekitar kehidupan kita. Kalau brand punya ukuran dan nurani untuk memikirkan sustainability, dia punya produk, dia punya value, menurut saya, apa yang dilakukan akan terukur kok. Dia nggak akan menunggangin untuk kepentingannya. Dia tidak akan memanfaatkan. Ini hanya semata-mata untuk mendapat keuntungan sesaat. Kalau mendapat keuntungan sesaat, orang akan menghukum dengan cepat juga. Dan akan kelihatan bahaya nggak akan sustain. Artinya, kembali ke kita sih. Apa yang harus kita pakai untuk mengukur sejauh mana kita menunggang ini atau ya memang wajar saja karena kita butuh sustain. Oke. Thank you, Mas Inu. Kemarin juga saya ada diskusi menarik di forum marketing asosiasi ini ya. Saya ngobrol sama Halodoc karena teman-teman di Halodoc itu salah satu aplikasi yang terbenefit, teruntungkan dengan situasi. Mereka bilang bisnis kami naik 10 kali lipat, blablabla. Terus saya tanya, gimana caranya memisahkan antara social cost dengan bisnis? Karena di Halodoc saat ini, itu batasannya tipis banget. Antara this is for society, this is for profit. Apa yang mereka lakukan bisa dua-duanya jalan. Terus ketika saya tanya, gimana sih caranya biar kalian, biar lo nggak terpleset, jadi backfire, dianggap mempergunakan situasi ini. ada jawabannya yang menarik. Ada dua hal yang saya catat waktu kemarin itu. Satu, untuk hal-hal yang directly berhubungan sama COVID-19, mereka lakukan dengan pro bono. Tapi, untuk hal-hal kesehatan lain di luar COVID-19, mereka tetap mencari keuntungan. Jadi, mereka pisahkan dua hal, COVID-19 matters sama non-COVID-19 matters. Untuk COVID-19 semuanya pro bono. Dokter nggak dibayar, apa namanya, kayak rapid test, kayak tadi Alliance, mereka lakukan juga nggak bayar, itu juga partnernya Alliance. Rapid test sebenarnya sama Halodoc ya. Iya. Nah, terus yang menarik satu lagi adalah menurut mereka, periswa ini membuka venue baru buat Halodoc. karena PR-nya Halodoc itu adalah menggeser behavior orang yang tadinya ke dokter kalau udah sakit banget, menjadi lebih aware dengan kesehatan dan selalu berkonsultasi sama dokter lebih early. Biar nggak biaya rumah sakit, biar nggak tinggi. Behavior itu terjadi sekarang. Nah, jadi effort marketing yang mereka lakukan adalah memastikan bahwa behavior itu sustain. Jadi, ketika COVID-19 ini selesai, mereka maunya behavior itu tetap ada. Jadi, campaign yang mereka lakukan sekalian adalah agar behavior ini tetap sustain untuk bertahun-tahun ke depan even setelah wabah ini selesai. banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak. Kalau kita lebih sensitif, kalau kita lebih observatif dengan audience kita, kita lebih dengerin audience mereka butuhnya apa. Sebenarnya, banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tentang, apa namanya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah COVID-19 ini. Menarik sekali sih, kalau di konten, di konten itu ada beberapa contoh juga sebenarnya. Kita punya kebijakan redaksi yang tidak akan menaikkan konten-konten yang memang sengaja selalu di mengatakan politikus yang menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan dia. Dan kita memberikan apa ya, istilahnya, ruang yang sempit untuk itu. Kita kasih ruang bagaimana warga biasa bekerja, bagaimana mereka bersolidaritas untuk kepentingan-kepentingan yang politik yang biasanya menggunakan untuk mereka mendulang suara atau empati, kita agak pikirkan tuh. Itu bagian dari emosi publik juga merespon itu secara negatif kalau kita munculkan. Itu bagian yang kepekaan tadi sih. Oke. Mungkin Mbak, Mas Gemik, kalau boleh komen ya. Menurut saya di situasi seperti ini di mana masih crisis mode, itu brand itu tetap harus berkomunikasi. Jangan menghilang. Begitu kan, nomor satu. Message yang dipilih, itu harus sensitif. Itu saya setuju banget sama komen Mas Inu. Jadi jangan sampai terkesan itu kita mau adimumpung gitu kan ya Mas Inu maksudnya kan. Jadi kita harus komunikasi. Itu udah pasti. Itu saya sepakat banget. Tapi caranya harus tepat sasaran, harus sensitif, dan harus bisa menunjukkan bahwa kita itu genuine gitu loh. Bahwa kita itu tulus. Kalau kita ingin membantu, ya benar-benar membantu gitu. Disinilah menurut saya brand yang bekerja dari hati, itu benar-benar akan kelihatan berbeda dengan brand yang pure komersial. Bukannya salah kalau brand komersial, memang harus komersial seperti Mas Inu tadi sampaikan. Tapi cara kita menyampaikan pesan-pesannya ini harus jelas. Yang mana yang sifatnya membantu, yang mana sifatnya awareness dan edukasi, yang mana untuk jualan. mungkin disitu yang penting untuk kita sebagai marketer untuk membuat garisnya supaya brand image kita tetap dilihat sebagai brand yang caring, tetap brand yang genuine, dan kita itu genuinely keep the relationship warm dengan calon-calon nasabah kita. Walaupun mungkin produk kita jadi kurang relevan di masa seperti ini, bisa aja ya, misalnya brand-brand yang berhubungan dengan traveling, mungkin airline, holiday, mungkin sekarang kan bukan saat yang tepat, tapi bukan berarti kita terus menghilang nih selama sebulan, dua bulan ini, tapi teruslah jalin komunikasi ini, jalinlah relationship supaya customer-customernya tidak menghilang dan beralih ke brand lain, gitu ya, justru malah kesempatan seperti ini di mana tadi customer itu atau consumer mencari informasi, kita harus siap memberikan informasi yang ditarik, supaya nanti kalau saatnya sudah tiba, siap membeli lagi, katanya tadi ada istilah apa, Mas Gemi, istilahnya kalau sudah kita kembali normal lagi, semua akan rame-rame belajar lagi, semua akan pergi tempat hiburan lagi, buying revenge, buying revenge, nah, kalau sudah saatnya kita bales dendam ya, keluar rumah, gitu nanti, supaya brand kita yang dipilih, gitu kan, ya, 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 itu ada istilah baru nanti kita bisa diskusikan buying revenge, nanti kita diskusikan juga, ini menarik banget, ini obrolannya jadi apa namanya, panjang membahas marketing, kita mulai, kita mulai, saya mau mulai bacain beberapa pertanyaan dari Q&A ya, Mbak Karin sama Mas Inu, nanti, abis saya bacain dari yang masuk ke Q&A, nanti juga kita buka pertanyaan live, buat yang sudah raise hand, nanti Ima yang bakal ngatur siapa yang akan dibuka suaranya, bisa nanya ke Mbak Karin, ke saya, atau ke Mas Inu, salah satu yang dari Q&A yang, ini menarik pertanyaannya, dari Eka Febrianto, reason why we cut our marketing budget because biggest part of sales channel from offline point of sales, or question in the new normal, how about the new point of sales especially for electronic products? jadi untuk produk-produk elektronik yang tadinya point of sale utamanya itu offline, apakah setelah new normal ini akan offline-nya akan balik lagi atau orang akan meneruskan belanja di online terus? Nah, ini pertanyaannya dari Mas Eka. Itu Mbak Karin, ada komen nggak Mbak Karin? Mungkin kalau masukan dari saya ya, dari beberapa new trend yang kita sudah lihat sekarang terjadi, akan tetap ada beberapa orang yang melanjutkan kebiasaan baru ini. Jadi, yang sekarang awalnya, sebelum COVID itu nggak biasa belanja online, sekarang mulai belanja online, baik groceries, mungkin electronics, dan sebagainya, jadi beli online, mungkin setelah itu merasakan enaknya beli online, dan mungkin bisa saja jadi berlanjut, jadi masuk ke kategori-kategori baru yang sebelumnya belum pernah dicoba. Menurut saya, untuk brand itu key untuk survival, karena kita belum tahu apa yang terjadi nanti setelah COVID berakhir, kita sama-sama belum tahu ya. Jadi, ini kita semua masih menebak-nebak kira-kira apa yang akan terjadi. Karena kalau kita sama-sama udah tahu persis, oh itu gampang. Justru sekarang ini serunya karena kita sama-sama nggak tahu, jadi yang kita bisa lakukan hanya mencoba. Kalau usulan saya, kita coba berbagai cara distribusi. Cobalah online, cobalah offline. Kita sama-sama monitor, kita lihat bagaimana hasilnya. Dan dalam melakukan coba-coba, dijamin pasti nggak semuanya berhasil. Pasti akan ada yang gagal. Disitulah saat kita mungkin mengajukan inisiatif-inisiatif baru, kita harus set ekspektasi dari manajemen tim kita bahwa ini judulnya coba-coba, ini namanya inovasi. Boleh nggak kita melakukan pilot project, try small, supaya nggak mengemakan biaya besar. Karena namanya coba-coba tuh nggak selalu berhasil. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Nah, jadi kalau usulan saya, itu kita alokasikan sebagai budget. Sebagian budget kita hanya untuk coba-coba saja untuk eksperimen. Ya, benar. Kemarin juga saya diskusi, kemarin di forum marketing saya diskusi dengan seorang behavior psychologist. Ini yang, kenapa saya ada istilah revenge buying, karena saya bicara sama, namanya Agia, dia kerja dealing aja, dia behavior psychologist. Akan ada dua tipe spending yang akan sustain sama yang akan balik lagi. Jadi kalau kita, tadi konteksnya point of sales, kalau menurut dia, hal-hal yang sifatnya rasional decision making, itu akan sustain. Karena wabah ini, COVID-19 ini, melatih manusia untuk lebih rasional. Untuk lebih rasional dalam memutuskan masalah. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya emosional buying, kayak traveling, kayak kumpul sama keluarga, gitu ya, itu akan balik lagi. Kayak situasinya sebelum gak wabah. Jadi mungkin silahkan dipikirkan apakah produk teman-teman yang produk elektronik tadi, temannya Mas Eka, itu customer-nya itu emotional buying atau rasional buying. Kalau rasional buying, orang akan sustain. Jadi sekarang itu orang dipaksa untuk lebih rasional, lebih scientific. semua pengeluaran dihitung, semuanya dihitung karena penghasilan mungkin berkurang dari kayak Pak Karin Birang, mungkin tadinya double income, sekarang jadi single income, terus belum ada pay cut, beberapa company ada pay cut, gajinya dipotong. Itu semuanya jadi itu melatih kita untuk lebih rasional dalam spending. Nah, pertanyaannya mungkin apakah membeli produk elektronik itu rasional atau emosional? Apakah campaign kita mendorong pembelian emosional atau rasional? Itu juga pertanyaan marketing sih. Produk elektronik belum tentu dibeli rasional. Bisa jadi itu emosional buying kalau marketingnya jago ya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mau balik lagi, mau balik lagi, yang tadi buying revenge tadi yang dimaksud adalah orang udah kangen traveling, orang udah kangen lagi ngumpul-ngumpul. Karena pada dasarnya hal-hal emosional sebagai manusia itu tidak akan hilang. Itu nature of nature-nya kita. Jadi itu yang akan balik lagi. Tapi hal-hal yang sangat rasional, financial, apa namanya, beli rumah mungkin, akan sustain. Apa namanya, cara berpikirnya seperti sekarang ini. Itu sih yang saya dapat dari si Agiam. Mas Sino, ada komen nggak Mas Sino? Kalau melihat masa depan sih, saya nggak tahu. Saya bukan ahli nujung. tanya saya setelah COVID kelar, saya punya jawabannya. Gue tahu jawabannya filsafat. Yang pasti adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Tapi benar, kita hidup di era yang sekarang makin nggak pasti. Yang tadinya kita bisa pastikan semuanya sekarang jadi nggak pasti. Tapi yang di-highlight sama Mbak Karin tadi, clear bahwa kita harus mencoba menemukan kembali hal-hal yang selama ini kita tidak lakukan dengan cara apa? Tadi itu dengan sangat efisien, dengan sangat terukur untuk membuat percobaan-percobaan yang kosnya mungkin juga nggak terlalu gede-gede banget sih. Tapi baik untuk kita coba, supaya kita tahu juga hasilnya apa. Apakah itu nanti sustain atau tidak? Nanti kita balik ke behavior psikologis ngomong tadi bahwa ini rasional atau emosional. Kalau sifatnya rasional mungkin akan bertahan karena orang akan menggunakan cara-cara online secara lebih efisien ya. dan mungkin efektif juga dan hemat juga. Sementara yang sifat emosional, ketemu sama keluarga itu kan nggak mungkin setelah COVID selesai kita nggak akan melakukan lagi. Justru kayaknya akan jadi tadi itu revenge itu. Orang akan bertemu dengan semua orang, semua orang akan di-probe mungkin atau apa saya nggak tahu untuk meredakan defisit apa, defisit afeksi yang selama ini dia alami. Itu itu, itu yang yang saya datang aja sih sekaligus semangat kekuatan karim sama gini. Oke, thank you. Saya akan buka pertanyaan dari raise hand. Mungkin Ima bisa tolong dipilih aja siapa yang bisa mengajukan pertanyaan dan suaranya aja yang kita dengerin. Oke, belum ada yang raise hand sih sekarang. Belum ada ya, tadi ada yang raise hand nggak jadi. Tadi turun lagi. Mungkin bisa dibaca yang di box dan yang di box mungkin jangan di anonimo sekali ya. Biar kita bisa melakai juga pada malu-malu. Oh, nih ada yang raise hand. Habis itu hilang lagi, mas. Oke. Mungkin dari yang box dulu aja. Saya nggak ada? Kalau saya lanjut baca yang ada di ini. Oke, saya baca ini dulu. Oke, saya baca yang di Q&A ya. Bukan, oh ada yang raise hand nih. Oke, ada yang raise hand. Ini dari Ibu Lucia Nabilah. Aku hello to talk. Silahkan. Yes, please. Halo, halo Pak Inu, Bu Karin. Halo Mas Gemi. Halo. Saya mau tanya, bagaimana sih sebuah brand itu bisa bertahan di kondisi pandemi seperti ini? Bertahan bisnisnya atau brandnya atau? Brandnya. Brandnya, oke. Mbak Karin, pertanyaan sangat general tapi sangat penting. Iya, ini kayaknya pertanyaan ditunggu semua orang ya. Bagaimana kita bisa survive COVID ini gitu ya. Bagi saya sih sebenarnya mulai dari kita belajar insight yang baru. Seperti apa yang Mas Gemi, Mas Gemi, Mas Inu lakukan hari ini. Kita sama-sama belajar insight yang baru. Ini step pertama yang kita sama-sama sudah lakukan hari ini. Kenapa insight itu penting banget? Karena apapun produknya, apapun industri kita, customer behavior itu suka atau nggak suka udah berubah. Cara belinya, siapa yang beli udah mungkin sebagian ada yang berubah, belinya di mana sudah pasti berubah. Yang dulu offline, sekarang online. Kalau kita nggak ada presence online, wah kita udah bukan jadi pilihan gitu kan. Jadi yang pertama itu kita harus pelajari apa sih yang berubah. Karena ilmu-ilmu marketing yang sebelumnya kita ketahui sebelum era COVID ini mungkin udah nggak relevan lagi gitu loh. Maaf-maaf aja gitu ya. Karena semua yang kita lakukan, semua experience kita bertahun-tahun sebelum COVID itu belum tentu relevan lagi gitu loh. Ini udah the new normal gitu. This is the new world gitu kan. Jadi mau nggak mau kita pelajari customer-customer kita saat ini itu apa ekspektasinya. Nah dari sana lah kita mulai beralih, kita ganti gaya, yang tadi saya sebut ganti gaya, itu adalah apa sih offering kita ke customer kita, produknya masih sama nggak seperti dulu atau produknya aja harus kita ganti, cara jualannya masih sama nggak seperti dulu, customer experience-nya seperti apa sekarang. Nah itu kan semua harus kita ubah dan dalam mengubah inilah kita harus berinovasi. Kita harus coba-coba dengan berbagai cara-cara yang baru yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan atau dulu mungkin belum jadi prioritas. Karena banyak brand kita itu mungkin lemah gitu ya, kita back-back aja kok dulu gitu kan, offline aja, udah laris kok jualannya gitu kan, ngapain repot-repot bikin online yang belum teruji. Mungkin sebagian brand berpikirnya seperti itu gitu dulu. Tapi sekarang ini bukan pilihan lagi gitu kan, suka nggak suka itu digital itu the only way in gitu, online itu ya memang caranya cuma online sekarang yang bisa survive mungkin gitu ya. Nah jadi disitulah bagi saya caranya brand untuk bertahan itu ya harus dengan tahu apa yang diinginkan customer-nya dan berinovasi. Dan dua ini sebenarnya bukan ilmu baru, kita semua marketer udah tahu, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah ya ayo kita kerjain seperti ini. Makanya saya suka tadi di awal Mas Gemi bilang kolaborasi itu penting karena waktu kita mencoba-coba itu kan selalu butuh waktu dan butuh biaya ya. Nah sedangkan kita nggak punya waktu dan budget juga dikat gitu loh. Jadi bagi saya ini eranya kita harus collab nih bareng-bareng gitu loh. Jadi kita mungkin industri yang sebelumnya kita nggak kepikir kita pernah atau mungkin partneran, mungkin ini saatnya kita sama-sama eksperimen bareng, sama-sama coba bikin aktivitas bersama. Dari situ mungkin kita bisa belajar bersama-sama dengan biaya yang juga relatif lebih murah mungkin. Ini saatnya harus collab bareng nih Mas Gemi. Mas Gemi. Benar, benar. Benar, benar banget. Tadi juga saya bilang sekarang itu somehow partnership itu lebih gampang karena orang-orang lebih loose ya. Lebih oke, yang penting kita act cepat gitu ya. Partnership semuanya yang biasanya susah, kontrak susah, sekarang dia lebih cepat gitu. Jadi waktu yang tepat buat partnership ya. itu salah satu tools untuk survival kita ya sebagai brand. Iya. Ada lagi yang raise hand? Oke, ini ada lagi dari Bapak Ageng Ugroseno. Saya akan unmute ya. Wah, ini kayaknya temen gue nih. Oke, silahkan. Assalamualaikum Kang Gemi. Waalaikumsalam. Apa kabar, brother? Woy, kebetulan nih saya juniornya Kang Gemi nih. Kurang aja. Ini temen seangkatan saya di kuliah. Saya mau minta pendapat nih tadi yang Kang Gemi bicarakan tentang sustain-sustain buyer dengan yang sifatnya itu emosional. Kebetulan saya ini bergerak di bisnang yang luxury ya. Luxury. Barang-barang produk luxury lah. Property luxury. Dan itu cerita-cerita emosional buyer. Jadi, dalam masa pandemi ini kayaknya kecil kemungkinan ada penjualannya. Nah, saya mau minta pendapat nih. Nggak tahu. Mungkin atau nggak ada studi kasus atau contoh. Mungkin nggak sih sebuah produk yang sebelumnya orang melakukan pembelian atas dasar emosional buyer dikonversi menjadi rational buyer. Menjadi rational product gitu loh. Saya masih mencari-cari formulanya dengan cari contoh kasus ya. Tapi ya mumpuk kita lagi sharing session nih ya mungkin boleh nggak tahu boleh diceritain mungkin apakah ada yang berhasil mengubah dari emotional things, kebutuhan tertier menjadi rational buyer. Kurang lebih itu sih yang pengen saya terima kasih. Agang ini kerja di kerja jualan Balang Rakseri. Dia jualan Pondok Indah. Kalian jualan. Dia jualan jualan apartemen harganya berapa gitu. Ini apartemen. Bayarnya pakai ginjal boleh. Terima kasih, Gang. Terima kasih, Gang. itu sebenarnya apa namanya itu agak kebalik ya kalau menurut gue karena biasanya marketer berlomba-lomba dari rasional ke emosional. Karena berjualan emosional relatifnya lebih gampang katanya. Karena kalau emosionalnya nggak dapat dia nggak terlalu banyak mikir rasionalnya gitu ya. Karena kalau udah masuk ke area rasional nitty-gritty-nya itu jadi repot gitu ya. Tapi kalau misalnya barang luxury bisa jadi rasional ke depannya terus terang gue nggak tahu, Gang. Belum tahu. Belum ada studi, belum ada apa-apa, belum ada mungkin jadi catatan kita buat tim riset di KG Media untuk barang luxury. Tapi mungkin justru gue mau tanya nih sama Ageng. Memang barang luxury saat ini mengaruh sama COVID? Di kita memang ada sih. Karena beberapa decision maker-nya, pembelinya itu mereka punya bisnis terganggu ya. Memang nggak terkena impact langsung tapi kan beberapa karena kan luxury ya. Jadi memang pembeli kita itu ya mungkin sudah di level sudah di level Kang Gemi ke atas lah gitu. Jadi mereka mungkin kalau dalam hal isu kesehatan saya sih kayaknya mereka udah punya proteksi yang cukup kuat ya. Cuma mereka kan punya menjalankan bisnis ya. Nah bisnisnya ini yang terpengaruh ya. Mulai ada PSBB dan lain-lain. Jadinya mereka mengubah kan. Mengubah spending-nya. Spending-nya nah otomatis itulah yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau enggak. Nah itu. Cuma kan PR kita ini meyakinkan mereka kalau selama ini kita jual apartemen mewah ini selama ini terkesan kayak lu beli apartemen mewah itu bergensi-gensian itu kita mau patahkan kita mau patahkan kita mau ubah mindset-nya this is non-emotional buying gitu ini adalah rasional cuma belum ketemu game formulanya belum ketemu belum ketemu kita belum ketemu jalunya nih kunciannya nah makanya saya ingin tahu pilihan apartemen itu rasional kalau nanti mungkin Mbak Karin bisa nambahin kalau kalau menurut gue sekarang ini semua orang jadi dipaksa untuk berpikir rasional makanya pembelanjaan pembelanjaan di tempat lu mungkin mereka nahan gitu karena that's something yang emosional bisnis lagi jelek makro ekonomi kan kalau klien-klien lu pasti terganggu sama makro ekonomi kan kalau punya turun mereka pasti nahan mereka ada something happen di BEJ tapi pasti nahan duitnya betul jadi ketika justru ketika masuk ke rasional kalau menurut gue that's bad for you man karena ketika pemikirannya rasional perhitungannya jadi banyak banget kayak apa yang terjadi sekarang sekarang semua orang rasional stop buying your stuff yang mungkin yang kalau gue boleh saran saran gue adalah persiapkan long term apa namanya long term plan long term marketing plan ketika krisis ini berakhir ketika ekonomi bounce back do you remember your product gitu kan pertanyaannya gitu oke oke ketika ketika mereka punya duit lagi ketika mereka emosinya kembali lagi do they think about your product gimana caranya kepikiran ah oke gue ekonomi stabil lagi gue mau beli apartemen lagi kan opsinnya gak cukup lo kan opsinnya lo ada tempat lo ada di singapore ada di australi gitu gimana caranya mereka langsung kepikirannya produk lo so the engagement should not be stop karena itu jangan stop engage sama mereka mereka justru oke gimana caranya mungkin mungkin pertanyaannya bukan jadi gimana caranya barang gue jadi rasional ya tapi gimana caranya gue sebagai brand luxury bisa membantu mereka at least emotionally bisa nemenin mereka di melewati masa-masa susah mungkin itu gak tau Mbak Karin mungkin ada masukannya ya kalau dari saya masukannya mungkin malah agak berbeda anglenya sekarang itu kan mungkin cari new customer mungkin bagi banyak brand itu jauh lebih sulit dibandingkan sebelum covid gitu ya jadi kalau dari saya sih masukkan saya buat mas Ageng tadi justru kita lihat sebelum covid itu pasti ada beberapa calon-calon prospek-prospeknya dong yang belum ambil keputusan tapi udah menunjukkan minat nah disitulah menurut saya orang-orang yang harus di apa ya di maintain terus-terusan karena ini udah hot leads nih gitu kan jadi di banyak industri sama seperti di asuransi juga kita juga lebih sulit terus terang ketemu customer baru jadi bagi kita sekarang orang-orang yang kita udah kenal cuma belum ambil keputusan untuk beli itulah yang harus kita tempel gitu kan kita pastikan mereka itu tahu kenapa ini saat yang tepat untuk membeli apapun produknya gitu ya yang kita ingin tawarkan dan keep the relationship warm menurut saya sih itu oke siap mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi siap semoga pulih siap siap oke thank you ada lagi ini dari ibu tiara fitriani aku akan ambil ya halo 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 kamu dimana sekarang publisher luar mas nih makanya saya mau ngobrol banget nih pusing jadi kan gini aku juga mau tanya pendapatnya mas Demi sama mas Inu kali ya karena kan sekarang kita kan global crisis nih ya gak bisa dipungkirin lah kita semua kena gitu kan Terus apalagi kayak publisher yang kayak misalnya tempatku Tempatku tuh kan dia mainnya kan Travel dan lifestyle ya Which is sangat-sangat terdampak dong Karena kan sekarang orang gak bisa kemana-mana gitu Masalahnya Sekarang Ya mau gak mau, aku merasa kayak semua Semua konten Semua media tuh akhirnya berkecimpung Di satu kolam yang sama, karena Gerakannya dibatasi gitu, akhirnya semua main Ramadhan, semua main Lifestyle, semua main reset gitu-gitu Otomatis, aku merasanya kok Pasar nih kayak konten tuh di luar Agak saturated gitu loh mas Jadi aku pengen tau nih gimana sih KG Media ini Sebagai senior Itu mengakalin Pasar Pasar yang udah jenuh dengan konten-konten Yang udah ada selama ini Terus juga aku nanya, khususnya mungkin ke mas Inu Karena kan kita tau banget Kompas ini kan memang yang Terpercaya lah untuk kira-kira Cuman di sisi lain, ya kalau orang Disuapin yang data Terus update-in itu ya Jujur agak scary gitu ya Orang juga Bacanya mungkin agak nervous Gimana sih mas Cara menentuin proporsi Proporsi news yang ada Topik-topik current affairs Topik-topik hard news Dengan sesuatu yang light Dan bikin Reader tuh lebih tenang Dan delight gitu harinya Itu aja sih, terima kasih Langsung aja Yang kedua dulu kan ya Tiara ya Untuk menentukan proporsi Mana yang hard news Mana yang light Gak ada formula yang Tepat sih Untuk Satu lalu diterapkan Selamanya atau dalam kurun waktu tertentu Kita day by day ini Untuk mengukur itu Kita punya kayak Ukuran untuk kesehatan mental publik Yang ada di editor masing-masing Dan asisten editor masing-masing Kita selain mengedit Selain memproduksi konten Kita juga mengkonsumsi konten Kalau kita sendiri merasa Sudah jengah Merasa sudah Kayaknya nih too much Kayaknya ini udah Mengganggu kesehatan mental Saya sebagai Pemimpin interaksi di Kompas Lalu membagi Tolong dong publik Kembali disegarkan mentalnya Dibuat Supaya mereka juga Melihat Sisi-sisi lain Itu kenapa kami Punya tiga Pilar ya Yang kuat Yang sejak awal Memang jadi Akcian kami dalam situasi Sedramatis apapun Kita gak harus larut Disitu Penuhnya Kita ada satu pilar Menumbuhkan harapan Itu yang Hari-hari ini juga kami Kembangkan Misalnya temuan-temuan baru Bukan untuk membuai publik ya Bahwa Bahayanya Tidak ada No no Ini lebih ke Memaintain bagaimana mental publik Bisa lebih tehat ya Lalu kita memberikan juga Sifatnya yang tadi Heart News itu ya Menjenihkan informasi Informasi yang ada Yang too much Yang membanjir Dan kalau kita lihat Situasi Banjir itu realita Yang sering kita temukan Sampah Nah kompas Hadir disitu Untuk menjadi penjernih Sehingga orang tidak Tenggelam dalam Banjir yang Mayoritas Sampah Tapi ya Berisik pendapat Informasi Hard news Tapi hard newsnya Bisa dipercaya Ini Dua pilar Dari tiga pilar Yang kami Coba munculkan Sebagai Upaya untuk Menjaga Tadi itu Mental publik Supaya tidak Terus meneruskan Scary atau ketakutan Dengan berita-berita itu Dalam Sisi data Kami itu membagi Ini sekali Gue share aja sih Membagi Dua komponen besar Dalam Konten di Bumpah.com Satu adalah news Satu non-news Yang news itu yang tadi Yang sifatnya Hard news Data Orang Berita informasi Factual Apa yang sedang terjadi Update Running dan sebagainya Yang satu sisi adalah Sifat-sifatnya yang Kayak tadi lifestyle Travel Edukasi Edukasi dalam konteks Tutorial ya Lalu Hal-hal yang sifatnya Kesehatan Tapi bukan informasi Tapi Tentang bagaimana Memberikan Ketenangan Di tengah Tidak pastian Ini kita bagi Dan tiap minggu Kita bisa mengukur Komponen atau Proporsi mana Paling banyak Kita berusaha Untuk imbang Supaya kita juga merasa Bahwa Kita tidak memberi Kontribusi buruk Untuk membuat Mental publik Makin 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 Buruk Karena Terlalu banyak Kita beri informasi Yang mengganggu Kesehatan Tapi kita juga Memberikan informasi Yang tadi menghibur Pertanyaan di awal Kan tadi Sebenarnya Di tengah Ketidak pastian Ini Apa yang bisa Publisher kasih ya Saya Kalau merumuskan Dalam Konteks Jurnalistik Itu Sebanyak mungkin Informasi Yang meredakan Ketidak pastian Yang meredakan Ketidak pastian Itu apa Soal informasi Yang benar Soal Hal-hal Yang mendekati Kepastian Sama hal-hal Yang menghibur Hal-hal yang sifatnya Membuat orang Rasa lebih Relaks Dan bisa Menghadapi Ketidak pastiannya Dengan lebih Tenang Itu yang pertama Nanti mungkin Gemi atau Mbak Karin Bisa menambahkan Lalu yang kedua Soal Tadi Tiara di Level dan Lifestyle ya Pasar jenuh Lalu Gimana ini Menghadapi Situasi yang Tidak pasti Di Sekali lagi Berdasarkan pengalaman Di saya Kita tidak bisa Menerapkan Apa yang Sudah Kita rencanakan Jauh-jauh sebelumnya Dengan Situasi ini Dan melakukan Itu Itu salah Sama sekali Apa yang kami lakukan Adalah melakukan Adaptasi Adaptasinya dengan apa Merespon Apa yang sebenarnya Dibutuhkan oleh masyarakat Ini pentingnya Insight data Yang ada di Teman-teman riset KG itu Sering jadi Atau selalu jadi Bahan kami Untuk merespon Bukan bereaksi Saya ingin membedakan Antara reaksi Dan respon Kalau reaksi itu Sifatnya emosional Ingin cepat Bahkan overreaktif Tetapi kalau respon Itu diawali Dengan sikap yang tenang Hening Biasanya tenang Dan hening itu Ada data Melakukan sesuatu Berdasarkan Tadi kalau Upaya untuk Menjadi rasional Mungkin ini Salah satu Bentuknya Kita untuk Menjadi lebih Rasional Dan merespon Secara tepat Bisa jadi Agak kelihatan Terlambat Tetapi Itu mungkin Menurut kami Atau menurut saya Mungkin akan lebih Susten Lebih baik Karena kita Melakukannya Dengan upaya Yang lebih Terencana Lebih Pakai data Dan tidak Gerasa Itu sih yang bisa Saya share dari Pengalaman Di redaksi Gemi atau Tiara Mungkin mau menambahkan Gimana Tiara Sudah puas Apa belum Oh dari Mas Gemi sendiri Gimana mas Dari sisi Marketing Ya memang sih Masalah utama adalah Kita rebutan Traffic Dari sekarang Cuman ada gak sih I don't know Guidebook I don't know Despite of pengalaman Pengalaman Pastilah Cuman Apa Apa yang bisa kita lakukan Di tengah Persaingan yang Semuanya tuh Mainnya Jualannya tuh sama Gitu Kontennya Tadi Sebenarnya Menggaungkan Apa yang Mas Gemi bilang Kuncinya Satu Data Use Data Membaca Itu butuhnya apa Maunya apa Mungkin saat ini Entertainment banyak Semua orang jadi Bikin konser online Semua orang jadi Bikin penggalangan Dana Gitu Itu Itu kalau misalnya Dilihat dari datanya Kita harus cek Apakah itu benar-benar Yang dibutuhkan oleh Oleh audience Oleh masyarakat Data yang harusnya Ngomong pertama Kenapa Di saat-saat Seperti ini Para saintis itu Jadi pahlawan Karena mereka yang Yang selalu Menggunakan hal-hal Rasional seperti data Pertama data Yang kedua Tadi Mbak Karin juga bilang Genuine Being genuine Tidak Reaktif Tapi lebih responsif Reaktif itu Gini Misalnya Mbak Najwa Bikin konser Oh kita bikin juga Tapi Bisa gak kita Lebih genuine Bisa gak konser kita Beda dikit Beda atau Tujuannya beda So Genuinity 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 itu Bahasa Inggris Bukannya Ke Apa ya Ke genuinean itu Bakal jadi kunci Nanti apa yang Bedain Kita sama Sama Kompetitor Jadi sebenarnya Jadi data Habis itu genuine Oke Mas Demi Mungkin Kita bisa lanjut Ke sesi Polin yang kedua Oke Kita udah Over time Teman-teman Banyak sekali Pertanyaan yang Masuk ke Q&A Ada beberapa Pertanyaan yang Secara tidak langsung Jawab dari Mbak Karin Sama dari saya juga Ada beberapa Pertanyaan yang Belum sempat kita Bahas Tapi nanti Bisa Apa namanya Bisa kita lanjutkan Di channel lain Tapi sebelum Kita Diset sampai Setengah 4 Tapi kita udah Over Hampir sehajam Dan teman-teman Masih Terima kasih Terima kasih Sebelum kita Sebelum kita Tutup Ada satu Poling lagi Yang saya minta Teman-teman Isi Ini juga buat Evaluasi Buat Kita di KG Media Dan mungkin Para panelis juga Nanti bisa Saya share Hasil Polingnya Tolong Diisi dulu Polingnya Ini mungkin Oke Ini polingnya Mungkin boleh Diisi dulu Oke Teman-teman Silahkan di Isi Poling Yang ada Di sini Ini buat Evaluasi kita Di KG Media Dan Para Panelist Oke Saya mau Ngerimain kali ya Nanti Hasil presentasi Yang tadi Mas Gemi Sudah paparkan Bakal dikirim Ke Partisipan Di sini Directly Yang akan Kita kirim Bahkan Bukan deck Yang tadi Karena deck Tadi terlalu Simple Yang akan Kita bagi-bagikan Adalah White paper Yang lengkap Ada artworknya Mas Inu juga Di situ Data-datanya Lebih banyak Lebih Apa namanya Lebih Bila Bisa Pelajari juga Bisa Menginterpretasikan Juga Apa yang Kira-kira Contextual Dengan brand masing-masing Apa yang bisa saya Klik Apa yang cocok Apa yang enggak Tidak semuanya Mungkin relevant Sama brand teman-teman Tapi Pada dasarnya Tiga insight tadi Bisa kita Take action Bisa kita Apa namanya Lakukan sekarang juga Mungkin pesen Sebelum Sebelum saya close Mungkin ada closing notes Dari Mbak Karin Dan juga nanti ada closing notes Dari Mbak Mas Inu Mungkin Mbak Karin dulu Ada closing notes Mbak Karin Oke Yang terakhir sih Bagi saya Dengan situasi Krisis seperti ini Let's make the most of it Gitu loh Kita cari opportunity Yang baru Cara kerja yang baru Kita harus bisa cukup fleksibel Berani untuk Bereksperimen Dengan hal-hal baru Kita Mari kita buat trend yang baru lah Dengan adanya kejadian ini Jadi Bagi saya sih COVID ini Jadi satu tes ya Seberapa resilient kita Seberapa endurance kita Dan juga agility Jadi Terima kasih dari saya Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi ya Di situasi yang lebih baik Dan kalau masih ada pertanyaan Yang penasaran Mungkin bisa kontak juga Melalui LinkedIn Terima kasih Terima kasih Mas Inu Ada closing notes Ya Apa ya Bingung saya malah Masih closing notes Tapi Gini Betul data Riset Itu penting banget Karena itu Membantu kita Untuk Mengetahui Ketidaktauan Dan ketidakpastian kita Karena itu Bagian yang Mengkomplimen kita Tapi di luar data Dan riset Menurut saya ada Penting peran-peran Kepemimpinan sebenarnya Dan keberanian Karena ini situasi Yang menentukan sih Untuk apa ini penting Supaya begini Kalau nanti misalnya gagal Atau misalnya Tidak mencapai sesuatu Tidak setelah-setelah menyalahkan Data dan riset Tetapi juga harus ada Intuisi Ada keberanian Atau berat Dari leader Atau pemimpin Saya yakin teman-teman Di sini juga Masing-masing pemimpin Di beranian masing-masing Selain data dan riset Please Berani untuk Mengambil keputusan Menunjukkan kepemimpinan Untuk kemudian Mencoba sesuatu yang Baru tadi Di tengah Itu aja Thank you Mas Inum Thank you Thank you Waktunya Dari saya Beberapa poin Satu Ini bukan saatnya Untuk para marketer berhenti Keep doing Your job Bahkan ini saat-saat Yang paling challenging Biasanya saat-saat Yang paling menarik Untuk marketer Lebih kreatif Karena budget terbatas Karena situasi yang sulit Tapi itu bukan Alasan untuk berhenti Karena ingat lagi Satu hal lagi Tadi ada Studi Yang bilang Brand who keeps The presence Recover faster Jadi jangan berhenti sekarang Keep doing your job Satu lagi Ini mungkin saat Yang tepat juga Untuk invest di riset Karena riset Akan ngasih kita Banyak insight Ngasih kita Banyak pengetahuan Dan yang Lebih penting Yang satu lagi Yang penting adalah Be more Observative Be more Apa namanya Sensitive Lebih empathy Di saat sekarang Dan kita invest Untuk jangka yang lebih panjang Marketing invest Untuk jangka yang lebih panjang Pertanyaan ultimati Kalau buat saya tadi Ketika krisis berakhir Mereka ingat kita Sebagai apa Apakah sebagai pahlawan Atau sebagai loser Apakah mereka Nggak ingat sama sekali Karena kita Nggak ngapain Itu dari saya Terima kasih teman-teman Banyak banget Yang ikut tadi Terima kasih Pak Karin Terima kasih Mas Inu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih